Jalan Juanda, no, 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 Pasar Baru, terus kemudian ada seseorang ngikutin saya, saya ketakutan, ya aku gak tau, ya gak bisa. Terima kasih telah menonton! Nah ini dia, kamar yang beli zinskin ya, what's up kak, how you doing? Kok gak nyawet ya? How you doing kak? Halo, what's up? Oh, hai kak, how's it going? Hai, selamat datang ketemu, apa kabar, apa kabar? Jadi kak, ini warungnya ya, wah lumayan luar biasa kak, jadi kita tolong bisa jelaskan ya kak, konsepnya dan mungkin makanan spesial-spesialnya disini. Iya, pokoknya kita konsepnya itu adalah masakan rumahan, kita buka tanggal 9 Januari lalu. Ya, 9 Januari guys. Iya, satu setengah bulanan lalu. Terus kemudian masakan kita, ya masakan rumahan seperti disini bisa dilihat, ada urat, ada ayam makan. Jadi masakan-masakan Jawa kita ya, mixed Balinese, mixed Balinese, mixed Japanese. Iya, semua. Jadi ada opsi vegetarian, ada opsi daging juga ya? Iya, dan kita punya 3 beras juga, kita ada beras merah, beras kuning gitu, nasi kuning, nasi merah, nasi putih. Jadi yang lagi diet juga bisa kesin makan. Nah, semua dengan kak, ini. Jadi kita tetap semangat, ya kan? Dan kadang-kadang sih memang datang, ada grup, keluarga gitu, datang lebih jauh. Iya, jadi sangat profesional ya, harus pakai masker, ada face shield. Terus disana bisa cuci tangan, ada peraturan-peraturan disana untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi guys, kalau berada di Pantai Batu Bolong, mampirlah ke Temanis. And let's see how it is. Oke guys, sekarang saya langsung nanya sama pegawainya. Eh mbak, spesial di warung Temanis ini apa aja ya? Kebetulan saya lagi sekarang lagi coba vegetarian, jadi saya pilih opsi-opsi vegetarian aja ya. Jadi kita urap sama... Maaf, mau pakai nasi mungkin? Boleh, nasi merah ada? Nasi merah. Ya, oke, sip. Urap sama tempe sama merong balado boleh deh? Oke. Oke, itu aja. Boleh, tambah sambalnya mungkin? Boleh, sambal mata, sambal mata, khas Bali. Gak aneh. Oke, makasih ya. Oke, mau order semuanya? Boleh, es temanis. Oke, apa-apa. Oke. Makanannya lumayan lezat. Nasi merah, ini juga terong. Wah lezat. Dan ini sambal matanya pedas juga guys. Wah, gak tahan aku kayaknya. Temanis. Yang manisnya lumayan beda dari teman-teman lain. Ada rasa spesialnya gitu. Sangat berbeda dengan teman-teman lain. Oke guys, sekarang kita akan tanya-tanya sama Tamaranya tentang warung ini. Dan di akhir video ini, kita juga akan tanya-tanya tentang Karinnya. So, let's go. Oke kak, per teman-teman terima kasih udah mengundang saya ke sini. Sangat bersyukur bisa melihat warungnya kakak Tamaranya. Jadi mau nanya-nanya kak, awal punya warung ini, punya idenya dari mana kak? Iya, warungnya sebenarnya tadi gerak ya. Tadi misalnya ngomong satu, setengah tahun. Nah, inspirasinya dari karena memang aku suka masak. Ya kan, aku suka masak. Dan dulu aku juga pernah di Jakarta Melinda Rai Sander, belajar masak. Terus ada show chef juga. Terus pas aku mau ke Bali, aku pikir apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Ya, kita buka warung aja ya. Di bulan kan gak harus jauh juga. Karena ini kan juga rumahku, juga rumahku, juga. Ya udah, buka warung aja. Tapi warungnya kecil ya, di sebelah sana aja. Oh ya, awalnya-awalnya di sebelah sana aja. Sebelum renovasi bisa bikin lebih gede. Terus, Nerov itu sebelum ada pandemi ini, rame gitu ya. Karena kita buka sebelah sini gitu. Ini dulunya cuma masakir ya. Ya, betul. Terus, arkiteknya itu inspirasinya dari mana? Mereka stylenya sangat santai, seperti Tosana Bali. Ya, ya. Sebenernya sih stylenya Indonesia ya. Indonesian style. Beberapa spot di sini yang mereka buat foto Instagram. Oke, wow. Jadi bisa ke sini buat foto dan bikin hashtag semua ya. Jadi emang seperti hobi juga ya. Jadi inspiratif dari sendiri. Kalau ada waktu bebas, langsung gambar-gambar. Ya, gambar-gambar. Terus, kenapa lokasi ini? Kenapa di dekat Labriza, dekat-dekat kafe yang lain juga? Memang ini udah rumah saya dari bulimur gitu. Dari dulu. Terus kemudian ya saya pikir, saya pengen ada pekerjaan yang dimana, udah harus jauh-jauh gitu loh. Jadi ya sudah di sini aja. Nah, sekarang mau tanya nih. Awal-awal tinggal di Bali di tahun berapa ya? Aduh, udah lama banget ya. Berapa ya? Sekarang Kenzo aja anakku udah umur 9. Aku ke sini kalau nggak salah pas dia umur 2 tahun ya. Terus 8 tahunan lebih lah. Kenapa memilih Bali? Apa yang disuka dari Bali? Apa ya? Suka aja orang-orangnya santai, cuek, terus energinya beda, terus santai, terus kemudian juga memang saya udah memang dari dulu, pas saya ke Bali, saya udah pernah, saya punya pikiran gitu. Kayaknya saya akan tinggal di Bali. Dan kebetulan kan rumahnya dekat pantai, jadi tiap hari emang ke pantai atau gimana? Suka surfing? Suka surfing juga? Anak saya. Suka surfing saya. Kebetulan kemarin pernah coba, tapi masih yang apa, karena di sini juga rumah yang gede. Lebih gede. Nggak berani ya. Jadi kalau di sini ya mungkin jalan-jalan, sore-sore atau pagi-pagi juga. Terus kebetulan saat ini belum ada project film ya? Belum, belum, belum. Oke, tapi untuk film mendatang apa aja ya? Kebetulan sekarang memang saya lagi memilih-milih untuk belum dulu, kemarin juga ada beberapa, cuman mungkin karena saya masih lebih fokus ke warung ini ya. Karena jangan salah lho, punya warung itu nggak sempurna. Nggak sempurna ya, jadi luar rumit. Saya juga pikir mau bikin warung, tapi waktunya nggak ada. Kita harus ke pasar banget, tiap hari sih, tapi kan kayak gitu. Terus kemudian juga kita harus bisa masak, dan segala macam. Jadi tidak se-easy yang saya pikir, tapi saya pada saat ini mau fokus ini dulu. Ya, terlalu gampang ya. Tapi kalau untuk iklan, masih jalan untuk art, beauty, masih jalan. Terus awal karir dari Tamara itu bagaimana? Kok bisa menjadi artis yang jadi kids? Aktris? Awalnya dari mana? Ya, aku nggak tahu. Ya, nggak bisa. Tapi awalnya memang belajar di sekolah aktris atau gimana? Aku memang belajar kitchen drama for like 6 years. Udah gitu aku juga sempat bermain teater. Ya. Dengan teater lembaga. Teater guys, ya. Sebenarnya sih faktor kerja keras ya. Oke. Disiplin dan kerja keras. Konsistensi ya, itu yang paling penting. Konsistensi, persistence ya. Untuk kembar. Nggak, saya sekolahnya kebetulan di Jakarta, terus kemudian di Australia. Oh, oke. Terus belajar teaternya di Australia? Ya, di budget kitchen drama ini. Terus teaternya di Indonesia. Awalnya itu dari modeling atau dari langsung sinetron? Atau bagaimana? Awalnya saya dari modeling. Ya, kebetulan saya lagi jalan di apa? Jalan Juanda. No, no, no. Pasar Baru. Terus kemudian ada seseorang ngikutin saya. Saya ketakutan. Terus akhirnya dikasih kartu nama. Kamu mau gak jadi model untuk majalah mode? Ternyata itu adalah Jay Sugiyakto. Jadi, jadi disangka dia ikutin iya, jadi takut ya. Ini ngapain sih orangnya ikutin saya? Tahu-taunya peluang untuk menjadi model. Terus akhirnya masuk di majalah mode. Kalau ada pesan untuk orang-orang muda ingin menjadi aktris, ingin menjadi bintang film, pesannya apa aja ya, Kak? Pesannya ya harus terus belajar ya. Karena apapun juga semakin kita merasa, oh saya udah ngerti nih begini-gini-gini. Semakin ternyata begitu banyak yang bisa kita pelajari. Terus satu, terus kedua harus format dengan senior. Terus saya masih percaya sekali kepada kita harus memaham terhadap senior kita. Karena senior bisa membantu. Iya, membantu memberikan ilmu kepada kita dan sebagainya. Dan lebih tunjukkan prestasimu. Saya setuju. Bukan sensasi. Saya setuju. Terus kalau gak salah pernah main sebagai pelatih sepak bola ya kalau gak salah? Iya, di goal ya? Di goal. Oh, jadi gimana mengalami itu? Kita gila itu. Jadi disuruh PR ya, perlu tahu offside, perlu tahu bola kalau out atau gimana. Dia itu ngos-ngosan banget. Gila, satu lapangan kan akhirnya ngakuin dia coba setengah. Jadi kan lari-lari juga. Yes. Dan itu panas sekali. Wow, jadi disitu aku benar-benar menghargai itu gak benar-benar mudah dengan dia, you know, you do your thing, you know. That's why, wow. Jadi dirasain ya, jadi pelatih bola gimana rasanya. Tapi jadi pelatih saya aja gitu. Kemarin saya ke Hardi, saya lihat ada kotak fondasi untuk donasi program untuk mengasih makanan kepada yang butuhan di Bali ya. Itu awalnya Tamara partner sama orang lain atau emang bikin sendiri? Enggak sih, kebetulan waktu itu saya di datangin oleh Robert, Robert R. Solman. Saya melihat programnya, terus dia bilang sama saya, mau jadi ambasador kita gak? Jadi loh. Nah, pada saat itu saya bilang, saya pikir, wow, this is not something easy. kita harus punya dedikasi yang luar biasa terhadap itu. Saya berkunjung dan melihat anak-anak ataupun sahabat-sahabat yang memang membutuhkan bantuan, kita segeru pikir, oke, saya siap untuk menjadi ambasadori karena ini kan membantu banyak orang. emang sangat perlu untuk berbagi dan apalagi saat ini juga semua perlu kebutuhan, karena minggu lalu saya kebetulan lihat ini, punya Tamara ini lihat fotonya untuk berbagi-bagi, ada kotak donasi juga. Jadi sangat bagus programnya guys untuk berbagi-bagi karena saat ini emang saatnya untuk berbagi dan membantu satu sama lain. Together we are stronger. Jadi ini biasanya ruang VIP atau kalau di sini udah rame. Iya. Ini dibukain ya. Tapi sekarang dijadiin kantor. Dan ini ruangan ini masih belum kita buka. Gitu. Karena kan mengingat kita harus terbatas ya mengganti protokol. Jadi gak boleh 100%. Jadi ini emang khusus buat teman-teman atau misalnya full kayak gitu ya. Oke, oke. Ini meja emang rataan dapat antik ya. Iya. Oke. Tapi sekarang udah jadi multifungsi. Kantor iya, selanjutnya iya. Jadi untuk space 3 body juga kan ya. Oke, oke. Terus painting itu dari mana kak? Itu keputulan temenku, dikasih temenku. Dia yang lukis atau gimana? Lukisnya dari ubud. Ada tulisannya. Kan ada antik samurai juga ya. Emang suka koleksi-koleksi antikan gitu? Iya. Oke, di rumah. Saya suka stylenya. Saya suka sih yang kalau ada kayu, wood, whitewash, gitu emang keren. Nah guys, di belakang warung temanis ini ada lingkungan rumahnya Tamara Blizinski. Ada kolamnya dan ruangan sangat-sangat keren. Sangat-sangat buka. Very Balinese style. Terima kasih Kak Tamara udah mengajak kita. Sesuatu pengalaman yang luar biasa bisa datang ke sini ke warungnya kakak. Makanannya enak juga dan temanisnya itu special, special. Terima kasih banget ya udah ke sini ya. Semoga sehat selalu. Ya, pasti. Sampai ketemu lagi berikutnya. Dan teman-teman juga kalau mau ke sini ke temanis, alamatnya di jalan Batu Mejan, tempatnya dekat Eko Beach. Dan juga follow Instagram loh. Oh iya. Ako follow-follow? Belum ya? Oke, abis ini oke, nanti follow-followan aja deh. Kalau aku di temanis Bali. Oke, perfect. Jadi follow guys temanis Bali. Thank you so much. See you guys next time. Bye. 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 Terima kasih.